Intro 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 Nama saya Muhammad Hamil Sen Saya dari jurusan komputer dan sistem informasi Angkatan Drive 16 Saya berasal dari Jakarta Intro Rasanya Rasanya Senang-senang, sehat, tidak menyangka Karena memang di awal Motivasi saya hanya Untuk berkarya dan menjalani Hobi saya yang berkesan inovasi produk Pada MAPRES ini menjadi MAPRES Favorit itu Salah satu motivasi saya Untuk lebih berkarya dan Melakukan pencapaian yang lebih tinggi lagi Intro Pengalaman yang paling berkesan Mungkin saat Mencari Mencari Sponsor ya Karena Saat kemarin terakhir di Korea Selatan Jadi kami itu Mencari sponsor Sampai Hamin Tiga Dari Keberangkatan Itu Kami masih belum mendapatkan uang yang cukup Jadi kami itu Ya melakukan pengiriman ke perusahaan-perusahaan Dan kami Menyetahkan proposal Dan Terus itu kebetulan Akhir tahun Jadi akhir tahun biasanya Perusahaan itu Keuangannya Anggarannya sudah hampir habis Tapi Sulit-sulit juga Lama kelemahan Kami mendapatkan Berapa Perusahaan Dan di akhir Di hari yang Amin Tiga itu Keuangannya itu hampir kurang dari 40% Tapi Kemudian ada Membantu Membantu Dan itu Biayanya sudah hampir 60% Dari Pemberangkatan itu Tentu Dan akhirnya Membeli piket untuk ke Korea itu Baru hamin satu Amin Tiga itu Kami sudah sangat pesimis Dan Sudah berniat untuk melakukan Opsi pembatalan Dengan Meminta Memakilkan UGM yang lainnya Buat Memakilkan tim sentasi Mungkin Itu salah satu Yang paling berkesan Buat saya Yang paling membagakan Yaitu Di yang tadi Yaitu Kompetisi di Korea Song International Invention Fair Dimana Mendapatkan Dua penghargaan 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 yang pertama Silver Prize Dan yang kedua Special Award Special Award itu Menemukan penghargaan dari Arab Saudi Jadi Di dalam Kompetisi itu Setiap perwakilan suatu negara itu Harus Memberikan Satu penghargaan terbaik Ke negara lain Tentu Mendapatkan Dari King Abdul Aziz University Dan Alka Invention yang kami Juga di lobak itu pun Mendapatkan responsitif Dari Tersatu Dari Profesor Di Fakultas Teknik Di Arab Saudi Dan mereka sangat Ya Sangat tergagum Dengan Invention itu Pertama Sukanya 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 ya Karena emang Ini hobi saya Bisa ya Jadi Semua Ini nasa lelah itu Ketika Apalagi ketika Berhasil mendapatkan Suatu penghargaan Itu sangat Bagi saya Sangat Penasal Dan melegakan Dan itu hal yang paling Menyenangkan Dari Pada saat saya Sebuahkan Inovasi Pembatan Inovasi Produk Yang pertama Mungkin harus Memprioritaskan Dari itu Dan mungkin harus Melewatkan Kalau Ada kegiatan Harus fokus Salah satunya Sukanya ya Itu harus Meralahkan waktu Dan kadang Saya memang Meluangkan Punya waktu Untuk Mendapatkan konsep Dari Desain produk Yang menarik Saya Awal Dari awal Memang menyukai Desain Awalnya saya menyukai Desain otomotif Memang hobi saya Untuk mendesain Mobil sejak kecil Dan dari Saya hobi mendesain Mobil itu Kemudian saya merambah Ke dunia Desain produk Dan sejak SMA Saya menjadi Freelancer Desain produk Jadi Saya pikir Salah satu Kemampuan saya Menonjol Desain produk Dan di inovasi Saya Selain Menyukai otomatis Tadi Saya memang Menyukai dari inovasi Jika saya Menyukai proses Itu proses Dari Bagaimana identifikasi masalah Dan Saya menikmati Ketika Bagaimana masalah itu Kemudian memikirkan Bagaimana solusi Atas Atas masalah ini Tidak Time Manage Yang di dalam saya Saya adalah Disabilitas Kan Disabrik saya Saya tidak Bebas untuk pergi kemana-mana Dan Jadi Saya memang harus fokus Saya harus fokus Kalau Misalkan ada Pochanel Ya sudah Saya harus ambil satu Fokus dan lainnya Harus Mungkin dipilih Prioritas Kalau prioritas utama belum selesai, ya saya harus menyelesaikan kalau sudah luang laku, diberi saya ke kegiatan-kegiatan yang lain. Prioritas itu harus dibuat satu-dua, seperti saya harus lomba, akademis, dan organisasi. Kita harus merelakan salah satunya. Sebagai pemimpin, ya kita harus ada buat anggotanya. Mungkin kalau ada masalah, ya kita harus membantu. Dan di lain, kita mungkin harus tegas ketika anggotanya diberi tugas ini. Dan sampai deadline, saya harus menanyai setiap member dalam tim. Dan saya harus tegas kalau misalkan sudah luang laku, saya harus memberikan teguran. Dan kalau memang sudah berapa lama tidak memberikan respon yang baik, ya mungkin saya akan menggantinya dengan anggotanya lain. Seperti itu. Tahun itu ya wajar ya. Itu masih ya, semua orang yang pasti mengalami ya. Kalau saya, saya orang hitam, ya saya harus mungkin menemukan yang membangkit semangat lagi. Dan kalau bagi saya, ya saya mungkin melakukan yang saya gemari. Seperti ya, saya mungkin mengalami pemain game dan mungkin melihat film seperti film anime gitu. Tapi saya harus tetap mengatur. Motivasi, sebenarnya saya menjadi lebih motivasi proses dari awal. Dari kemudian saya, saya pernah down. Pernah down ketika SD KSM itu saya sudah satu tahun. Dan itu down. Karena pada saat saya SD KSM itu, ter pertama saya menggunakan posi roda. Dan itu sangat buat saya down. Dan karena saya sangat down sekali. Dan saya di rumah hanya menggambar mobil-mobil selama juta salta-tahun itu. Dan saya, cita-cita, saya adalah juta engineer otomotif. Dan saya pernah mendengar suatu cerita dari salah satu engineer Ferrari yang dia punya penyakit yang sama dengan saya. Kasusnya namun dia lebih parah. Dan bahkan dia meninggal di usia sangat besar 24 tahun. Namun dia berhasil menjadi salah satu yang orang yang dihormati dalam Ferrari. Nah, itu dulu adalah saat yang pertama membuat saya lebih semangat bahwa kekurangan itu tidak menghalangi dari... Meskipun saya lihat beliau kondisinya lebih parah dari saya. Dan saya harus bisa beli yang lain. Dan juga yang ini seperti Hawking ataupun CEO General Electric yang dia memang disabilitas. Itu adalah hal yang pertama membuat saya bangkit pada awal-awal SMP. Kemudian setelah itu, jadi ada satu perlombaan yang saya berita. Yaitu di Indonesia, ICT Award 2010. Itu pertama kali saya mengikuti lomba. Dan itu langsung lolos ke YETV Nari. Karena di kompetisi itu kita memang bertanding untuk sebuah karya. Ada komunitas mungkin, komunitas tentang disabilitas. Dan itu, jika kita berkumpul di sesama disabilitas ataupun sesama orang normal itu, dimana kita bersaing karena sebuah karya itu. Saya merasa bahwa semuanya itu bersama, tidak ada pertandaan. Dan itu salah satu yang membuat saya motivasi untuk terus-terus melakukan kompetisi. Dan kemudian saya setelah itu bisa membuktikan sendiri bahwa sebagai disabilitas pun kita bisa setara dengan orang normal. Nah, motivasi saya bahwa saya harus menjadi tidak boleh kalah dengan orang normal lainnya. Selain itu juga saya ingin mungkin lebih ke yang bermanfaat. Khususnya selanjutnya adalah di problem disabilitas. Karena memang di problem disabilitas itu masih banyak yang belum diselesaikan. Saya ingin saya terpanggil. Kalau bukan saya yang mencari solusi untuk disabilitas, siapa lagi. Seperti itu, seperti dalam produk-produk yang saya kembangkan sekarang. Itu kan adalah satu produk disabilitas. Jadi, motivasi yang lainnya adalah itu. Rasa penasaran yang tinggi terhadap sesuatu. Jangan men-underestimate diri sendiri. Jadi, banyak yang membuat terhambat adalah diri sendiri. Karena diri sendiri yang membatasi dan terlalu mungkin daun-daun terlebih dahulu. Jangan takut dengan hambatannya. Dan harus positif-positif thinking. Dan harus penasaran yang tinggi terhadap sesuatu masalah. What's the story of impossible living? Ya mungkin itulah yang mengembarkan saya. Karena saya membuktikan bahwa saya sebenarnya seawal itu banyak yang saya anggap mustahil. Baik itu. Bahkan untuk kuliah saja, awalnya saya sangat mustahil. Karena dengan, ya mungkin kata bahasa saya dengan dana, dengan semua. Saya dari awal itu hanya yang saya lakukan, hanya terus berusaha, berusaha, berusaha terus. Jadi, tadi yang katakan tadi, seperti saya akhir-akhir ini berangkat ke Thailand dan Korea. Nah mungkin itu salah satu juga yang tidak pernah terbayangkan saya bisa. Dan ternyata, mustahilan itu bisa kita lewati. Ya mungkin itulah yang menambahkan saya ya, destroy the impossibility. Ya, tidak akan ke mustahilan. Terima kasih telah menonton!